Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kebumen. Wahyono, warga desa Kedung Sari, Kecamatan Kelirong, menggeluti usaha beternak burung perkutut putih lurik yang hasilnya cukup menjanjikan. Untuk membesarkan piyik atau anakan burung perkutut, Wahyono memanfaatkan burung puter sebagai pengasuh. Beternak burung perkutut putih lurik inilah usaha yang digeluti Wahyono, warga desa Kedung Sari RT1 RW1, Kecamatan Kelirong. Dengan budidaya burung perkutut putih lurik, ia mampu mengantongi hingga 6 juta rupiah per bulan. Menurut Wahyono, budidaya burung perkutut mempunyai prospek yang cukup baik. Selain memiliki banyak peminat, harganya pun relatif stabil, termasuk di masa pandemi COVID-19. Di tempat usahanya, satu ekor perkutut putih lurik anakan dijual dengan harga 200 ribu rupiah, sedangkan burung indukan seharga 1,5 juta rupiah. Untuk membesarkan anakan, Wahyono memanfaatkan indukan burung puter sebagai pengasuh. Ini kan mangsa pandemi begini, Pak. Permintaan untuk anakan atau seperti apa gimana, Pak? Alhamdulillah, lancar terus ini kekurangan malah kekurangan keikan. Wahyono menuturkan, kunci sukses beternak burung perkutut putih lurik adalah ketekunan dan ketelatenan. Meski cukup mudah, namun budidaya ini mempunyai kendala di musim angin dingin yang membuat perkembang biakan burung tidak bisa maksimal. Dari Desa Kedung Sari Kecamatan Kelirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.